Assalamualaikum Hai semuanya Kali ini aku mau ujar kalian semua Buat belanja online lagi Barang aku Belanja virtual ya say Nah ini dia aku udah dari tempatnya Jadi seperti biasa Kali ini belanja khusus cemilan Atau jajanan aja Jadi full cemilan gitu Untuk stok 1 bulan ke depan Buat kalian yang sering nonton channel aku Pasti kalian udah tau ya Dan buat kalian yang baru nonton video ini Hai salam kenal Semoga videonya bisa menghibur ya Nah ini dia kita langsung ke bagian belakang Sebenernya disini tuh komplit banget ya Perlengkapan rumah tangga juga banyak banget Cuman karena aku niatnya hanya untuk belanja cemilan Jadi sekarang kita fokus aja ke belakang Khusus ke tempat cemil-cemilan Nah ini dia Pertama kita akan menyusuri lorong yang manis-manis dulu Ini aku ambil sari gandum Satu Untuk sari gandum itu harganya 21.380 rupiah ya Isinya itu 12 piece Dan untuk roma super star Ini tuh isinya 12 piece Harganya 10.600 rupiah Kemudian ini aku juga mau ambil Gary Salud Ini tuh banyak banget ya varian rasanya Sampai bingung Jadi yaudah ini aku ambil 2 rasa aja Pertama ini aku ambil yang Paca Dan yang satu lagi ini aku ambil yang cheese Ini enak banget loh Nah terus disini aku salpok banget Sama PG Table Crickers Tuh ini tuh banyak banget Ada dari merek kongguan Ada dari Nisin Jadi terlihat lebih sehat ya Aku belum pernah coba sih Penasaran banget Pengen coba Rasanya itu kayak gimana Dan ini disebelahnya juga ada dari Malkis Nisin Tuh sampai ada yang namanya itu Kereker sayur Dan ini yaudah aku ambil salah satu aja Ini dari Nisin PG Table Crickers juga sama Jadi aku ambil satu aja Untuk harganya itu 7.000 rupiah Dan lanjut lagi Ini aku ke bagian Kue-kue yang Packagingnya itu Bulat panjang Ada sun Ada marimarian Pokoknya Ini aku mau ambil Bispit Untuk Bispit ini aku ambil yang cheese ya Harganya itu 7.070 rupiah Dan ini dia Yang tidak boleh terlewat Gak boleh keskip banget Aku mau ambil momogi Kemarin-kemarin tuh Aku kan biasanya ambil yang cheese ya Kayak bosun aja Jadi ini aku ambil yang Rasa jagung bakar Untuk harga momogi itu 8.600an ya Dan ini aku juga ambil Nisin Crickers Ini crispy Crickers gitu Untuk harganya 8.705 rupiah Terus ini aku juga mau ambil Beng-beng Nah aku ambilnya yang kemasan ini aja Untuk harganya 9.435 rupiah Dan ini dia Yang tidak boleh terlewat juga Good time Ini aku ambil satu aja Untuk harganya 9.870 rupiah Akhirnya setelah Mikir lama Aku memutuskan Untuk ambil lagi ya Itu romah sari gandumnya Karena suka dipake Sarapan juga Sama suami Jadi kalo lagi buru-buru gitu Makannya itu Bareng teh anget Pagi-pagi Nah terus Ini aku juga mau beli Poki Aku tuh yang cari Cari yang rasa strawberry Cuman gak ada ya Disini tuh Jadi ini aku ambil Yang maca aja Nah untuk harganya itu 6.800an Dan ini aku juga mau ambil Sargan doom yang kemasan ini Tapi yang rasa kacang Karena aku suka banget Untuk harganya Ini tuh 6.290 rupiah Nah sekarang kita lanjut Ke bagian sini Ini aku lagi liat-liat dulu Kira-kira mau ambil apa lagi Dan karena di bawahnya itu Ada better Anakku suka banget Better Jadi yaudah Ini aku mau ambil Better aja Untuk better ini tuh Isinya 10 piece ya 10 kemasan gitu Harganya itu 12.575 rupiah Jadi kalo di warung itu Eceran 1.500 rupiah Gitu ya Terus tadinya Aku tuh mau beli ini Kayak pengen nostalgia gitu Ini tuh jajanan aku Waktu kecil Cuman Kayaknya aku gak jadi aja Karena aku liat Di bawahnya ada ini Biskuit stick gitu Yang biasa aku beli Ini tuh Biskuit top Vegetable Ada yang cheese Ada yang Sayur-sayuran juga Nah untuk harganya Ini tuh 1.820 rupiah Ini aku ambil 2 aja Dan ini dia Aku udah di bagian Minum-minuman Ini aku lagi cari UHT dulu Buat deaksa Cuman Kayaknya aku tuh gak nemu Disini tuh Kayaknya kosong UHT yang kecil-kecil itu Karena kalo aku beli Yang kemasan besar Itu tuh Suka gak abis ya Nah ini aku sampe Liat-liat ke belakang Masih ada apa enggak Dan ternyata Ini aku nemu Satu aja dong Cuman yang rasa coklat Aku biasanya Beli yang ultra ya Karena kalo merek lain tuh Kayaknya dia tuh Kurang suka Paling nanti aku cari lagi Ke bagian depannya Ini aku ambil Cimori dulu Buat aku Ambil yang Rasa almond Sama maca Ini tuh banyak banget ya Susu Paling banyak pariannya deh Kayaknya Sampai harus cobain semua dulu Baru deh tau Mana yang paling cocok Untuk kita Oh ya kalo rasa favorit UHT Cimori Kalian yang mana nih Terus ini aku di bagian jelly-jelly Permen-permen Pokoknya jelly-jelly gitu ya Nah ini aku lagi Liat-liat dulu Tapi tetep ya Pilihanku jatuh Kepada jelly ini aja Biar sekali makannya Itu satu Sedikit gitu Ini aku ambil Satu aja Buat tok Satu bulan ke depan Terus Nah ini dia Stok Susu yang aku cari-cari Ternyata Ini juga disini Tinggal sedikit lagi ya Stoknya Ini aku ambil Tiga-tiga aja Yang strawberry Tiga Dan yang coklatnya Tiga Karena dirumah Masih ada Stok gitu Ukurannya 125 mili Harganya Rp2.600an Dan ini dia Sekarang kita udah Bertemu di Lorong micin Permicinan gitu Ini banyak banget Snack-snack ringan ya Kayak ciki-ciki Dan lainnya Jadi ini baru aja Di reveal gitu Masih full Sampai ke atas-atas ya Nah terus Disini Disampingnya Juga itu Banyak banget Yang lainnya Sama Itu juga Snack-snack ringan ya Ada Coco Crunch Juga sih Sereal Dan lainnya Jadi bisa dibilang Ini tuh Surganya Anak micin Banget ya Say Oke langsung aja Ini pertama Aku mau ambil Beberapa Snack-snack Yang memang Biasa aku makan Dan aku suka gitu Anakku juga suka Suamiku suka Nah ini pertama Itu aku ambil Leo Untuk Leo tuh Aku ambil 10 piece Untuk harganya 8.950 Terus ini Aku juga ambil Piatos Untuk Piatos Aku ambil 5 aja Dikocok-kocok Kayak jajan Waktu SD ya Oh iya Kalian ngalamin Gak sih Jajan Waktu SD Jajan Ciki-cikian Terus Yang berhadiah gitu Dan Seneng banget ya Walaupun Gak nemu uang Hadiahnya Cuman cincin Tapi Rasanya Seneng banget Terus Ini aku juga Ambil Citato Untuk Citato Ini aku ambil 10 piece Untuk harganya itu 17.680 rupiah Nah terus Ini aku juga Mau ambil Ciki ini Tapi aku tuh Apa ya Kemarin tuh Mikir Akhirnya Gak jadi juga Karena memang Udah diniatin banget Untuk belanja kali ini Aku gak mau Terlalu banyak Ciki Ini sampe Ini sampe aku Bulak balik ya Cikinya Jadi Enggak Jadi Enggak Akhirnya Aku beli Ini aja deh Ciki twist Ini tuh Kayak Apa ya Kayak Citos ya Rasanya itu Hampir sama Untuk Ciki twist Ini tuh Kemarin Harganya Per 10 piece Itu 9.300 rupiah Dan ini dia Aku ke Lorong Sebelahnya Ini Aku lagi Lihat-lihat Dulu Tadinya Pengen Banget Beli Kacang-kacangan Tapi Akhirnya Aku nemuin Ini Garuda Rosta Ini Enak Banget Yang Rasa Bawang Nah Untuk Satu Pak Kayak Gini Satu Plastik Ini tuh Isinya 20 piece Dan Untuk Harganya Itu 17.080 Rupiah Jadi Udah Ini Aku Ambil Satu Aja Tadinya Mau Ambil Sama Yang Pedas Cuman Akhirnya Gak Jadi Dan Ini Dia Trollenya Itu Udah Penuh Jadi Sepertinya Untuk Belanja Cemilan Kali Ini Udah Beres Sampai Disini Terakhir Ini Aku Mau Jalan Menuju Kasir Oh Ya Kalian Bisa Tebak Berapa Total Belanjian Aku Kali Ini Dan Ini Aku Ambil Mie Gelas Ini Kesukaan Aku Suka Tekstur Mie Keriting Kecil Kayak Bak Mie Dibuat Bak Mie Enak Banget Jadi Ini Aku Ambil 12 Piece Dan Untuk Harganya Itu 13 145 Rupiah Dan Udah Beres Ini Dia Aku Udah Dikasir Aku Lagi Simpen Simpen Semua Ke Kasir Biar Discan Barcode Dan Aku Tahu Berapa Total Belanja Aku Kali Ini Berapa Yang Harus Aku Bayar Gak Tahu Kenapa Aku Suka Belanja Di Tempat Ini Karena Selain Harganya Yang Murah Menurut Aku Disini Itu Juga Banyak Varian Cemil Cemil Bukan Cemilan Aja Sebenernya Ada Baju Baju Juga Dan Ada Perabotan Perabotan Juga Terus Ada Perlengkapan Rumah Tangga Pokoknya Kayak Lengkap Gitu Cuman Aku Jarang Banget Belanja Bulanan Disini Gak Tahu Kenapa Mungkin Next Aku Harus Coba Belanja Full Kebutuhan Bulanan Disini Tapi Di Next Video Oh Buat Teman Teman Yang Kepo Berapa Total Belanjaan Aku Kali Ini Kurang Dari 250 Ribu Alhamdulillah Totalnya Itu 249 145 Rupiah Alhamdulillah Oke Makasih Banyak Buat Kalian Yang Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye